Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti yang kita ketahui bahwa hari ini persoalan tentang khilafah ini Sedang cukup banyak dibincangkan di circle atau internal umat islam Jadi kalau saya buka medsos atau buka facebook Itu di dinding saya, lini masa saya atau di grup itu ada saja yang bahas itu Ini mungkin gara-gara saya terlalu banyak berteman dengan orang-orang islam Sehingga yang muncul di medsos saya itu hal-hal semacam itu Nah tentu saja saya juga kemudian jadi tertarik untuk menanggapi hal tersebut Dan kemarin saya sudah membuat semacam poster gitu yang di dalamnya berisi kata-kata begitu Yang kemudian saya susun untuk menjelaskan posisi saya terkait khilafah itu seperti apa Jadi dalam poster yang kemarin saya share di facebook dan instagram Itu saya mengatakan bahwasannya khilafah itu bukan masalah Dan juga tidak perlu dipermasalahkan begitu Ya memang begitu begitu ya Jadi apa sih masalah dari khilafah itu Begitu Kan gak ada masalah sebenarnya begitu Nah tentu kita perlu juga sebelumnya menguraikan Tentang hakikat atau pengertian dari khilafah itu sendiri Karena yang saya temukan itu ada memang beberapa pengertian yang berbeda-beda Begitu Jadi yang pertama misalnya Kita ini kan manusia ini kalau dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 Itu disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu menjadi khalifah Begitu Nah khalifah ini kan kalau dalam bahasa Arab Kalau dalam ilmu syaraf itu Isimnya itu kan isim fa'il Tapi bentuknya ini kan mubalagoh begitu ya Yang apa Ya kita tidak akan bahas itulah Intinya khalifah-khalifah ini kan isim fa'il Isim fa'il itu pelaku begitu Jadi seorang khalifah ini adalah seorang Kita sering menerjemahkannya pemimpin begitu Atau wakil Jadi wakil Tuhan di muka bumi Jadi kan Allah ini tidak Allah menciptakan bumi Tapi kan Allah gak langsung ngurus bumi Begitu loh gak turun tangan ngurus bumi Siapa yang ditugaskan oleh Allah menjadi wakil dia di muka bumi Ya manusia Begitu Nah Diartikan juga pemimpin ya Karena memang manusia ini adalah Pemimpin begitu Untuk memakmurkan muka bumi Dan kalau secara bahasa khalifah itu kan di belakang Kholfa Atau pengganti Begitu Nah ini nanti pengertian khalifah dalam sejarah Islam juga Pengganti Begitu Nah kalau pelakunya disebut khalifah Kalau Kata bendanya Begitu Kalau dalam mushorof itu Ada namanya isi masdar Begitu Itu disebut khalifah Jadi khalifah itu pelakunya Khalifah itu Tugasnya Begitu Nah sekarang pertanyaannya Ada yang salah tidak dengan Khalifah sebagai misi manusia memakmurkan muka bumi Begitu Kan gak ada yang salah Malah Yaitulah kewajiban kita Begitu Jadi kita ini punya tugas kekhalifahan Jadi setiap manusia di bumi ini Saya Anda Kita Kami Begitu ya Punya tugas kekhalifahan Kita ini harus jadi khalifah Yang memakmurkan muka bumi Begitu Nah kemudian Yang selanjutnya Khilafah ini Ada juga kemudian pengertian Sebagai institusi Atau Sistem pemerintahan Begitu Nah Jadi kan begini ya Kita harus tahu ceritanya Begitu Jadi ceritanya kan umat islam itu lahir Di Mekah Dan kemudian berkembang Kemudian memperoleh kemenangan di Madinah Begitu Pada waktu umat islam lahir Sampai kemudian Memperoleh kemenangan Ada dua imperium besar di dunia Imperium itu kan Kekaisaran Begitu Jadi Kalau kita negara itu kan Wilayahnya biasanya gak luas-luas banget lah Hanya beberapa negara kan yang luas Seperti Indonesia Amerika Rusia itu yang luas Cina Begitu ya Tapi Kalau imperium ini ya sama sih Mungkin luasnya kayak Amerika Begitu ya Nah tapi kan rata-rata semua negara itu luasnya kecil-kecil Nah imperium ini memang Luas wilayahnya itu sangat luas Begitu Nah pada saat umat islam Lahir sampai memperoleh kemenangan Ada dua imperium besar Di timur ada imperium Romawi Begitu Di barat ada imperium Persia Dua imperium tersebut Sudah sama-sama sudah Berada di Ya di akhir-akhir masa Hidupnya lah Begitu Karena Sudah tua Begitu ya jauh sebelum islam lahir Mereka sudah lahir kan Begitu Nah Kemudian islam lahir Memperoleh kemenangan Dan kemudian Islam berhasil mengalahkan Dua imperium tersebut Imperium tersebut runtuh Dan kemudian Islam menjadi imperium baru Islam menjadi kekaisaran yang baru Begitu Nah inilah yang Imperium inilah yang Oleh sebagian kawan-kawan kita ini Disebut dengan Khilafah Begitu Nah walaupun Pada Sejarahnya Khilafah sendiri ini Khilafah sendiri ini Awalnya kan sebutan untuk Abu Bakar Begitu Abu Bakarnya kenapa disebut Khilafah Karena Ada di belakang Rasul Khilafah Khilafah itu belakang Khilafah itu Pengganti Jadi Abu Bakar itu Pengganti Rasul Nah sekarang Umar Umar itu disebut Khilafah itu Khilafati Rasul Jadi pengganti Abu Bakar Begitu Nah Tapi ya Intinya kita tidak masalah Bahwa Khilafah itu Apa namanya Disematkan kepada Pengganti Rasulullah S.A.W Penguasa setelah Rasulullah wafat Begitu Nah empat orang Khilafah pertama Itu disebut dengan Khilafah Ur-Rashidun Begitu Khilafah Khilafah yang Mendapatkan petunjuk Begitu Sementara Nah Setelah Khilafah Ur-Rashidun Ini Ada ulama yang Berpendapat bahwa Namanya sudah bukan Khalifah lagi Tapi sudah menjadi Daulah Begitu Jadi ada Daulah Umayyah Daulah Abasyah Jadi Apa Ada ulama yang Berpendapat bahwa Khalifah itu ya sampai Khilafah itu Sampai Empat Saja Sahabat Nabi Setelah Khilafah empat itu Namanya bukan lagi Khilafah Tapi Daulah Begitu Nah Saya tidak ingin Masuk ke perdebatan itu Ya oke lah Kita anggap saja Pokoknya Pemerintahan Islam Yang berdiri setelah Nabi itu disebutnya Dengan Khilafah Begitu Saya singkirkan dulu lah Saya singkirkan dulu lah Kata Daulah itu Nah khilafah ini Dari zaman Abu Bakar Sampai yang terakhir itu Turki Usmani Begitu Yang memang Sampai Turki Usmani Ini wilayah Kekuasaannya itu Cukup luas Dan itu Jadi kayak semacam Wilayah kekuasaan Umat Islam Begitu Nah Sekarang Apa masalah dari khilafah Sistem kepemimpinan Islam ini Ya gak ada masalah Begitu Jadi Anda ini Saya ini Tidak bisa Kemudian Anti dengan khilafah Karena Kalau kita Belajar sejarah Peradaban Islam Kita akan Menemukan materi itu Begitu Jadi khilafah ini Sistem pemerintahan Yang kemudian Sudah menjadi Fakta sejarah Sekarang Apa masalahnya Sebuah fakta sejarah Gak ada masalah Seperti hanya Fakta sejarah Soal dulu Pernah berdiri Imperium Romawi Fakta sejarah dulu Pernah berdiri Imperium Persia Dan juga Fakta sejarah Di Nusantara dulu Pernah berdiri Imperium Majapahit Misalnya Atau Sriwijaya Misalnya Apa masalahnya Nah itu Tidak ada masalah Begitu Nah jadi Yang pertama Ada khilafah Tadi saya bilang Khilafah itu adalah Misi Kita di muka bumi Yang kedua Khilafah itu adalah Apa namanya Sistem pemerintahan Pemerintahan Islam Ya itu tidak ada masalah Sebagai fakta Sejarah Begitu Nah Yang kemudian Hari ini Kemudian menjadi masalah Bagi saya Bagi saya ini masalah Tapi bagi pendukungnya Mungkin tidak masalah Begitu ya Kalau bagi pendukungnya Ya pasti ini sesuatu Yang luar biasa Begitu Yang harus diperjuangkan Begitu Yang menjadi fakta Sejarah Yang menjadi bagian Dari sejarah Ketika khilafah yang Menjadi Sesuatu yang Ada di masa lalu Kemudian ingin Diterapkan Plek Secara Menyeluruh Di zaman sekarang Begitu loh Ya ini sama saja Dengan Kalau ketika Orang Yunani Atau orang Roma Berharap Ingin membangkitkan Kembali Kerajaan Romawi Di zaman sekarang Imperium Romawi Ini sama saja Ketika orang Iran Ketika orang India Ingin Memimpikan kembali Mendirikan kembali Kerajaan Persia Begitu Di zaman sekarang Jadi di Romawi itu kan Kita kenal Ada Raja Nero Begitu ya Ada Julius Caesar Gitu Di Persia Ada Raja Sirus Kan begitu Yang mereka bermimpi Bahwa sekarang ini Dunia ini Dipimpin lagi oleh Nero Begitu Oleh Sirus Oleh Darius Dan lain-lain Nah ini masalah Kalau bagi saya Ya karena Ya mau ngapain Begitu loh Atau Ini juga sama Kalau ada Apa ya Sekolomok orang Di Nusantara Yang kemudian Memimpikan kembali Ingin mendirikan kembali Raja Majapahit Begitu Ya ngapain Begitu loh Jadi Yang Benar itu Begini Sejarah itu Ada Untuk kita Ambil Pelajarannya Begitu Jadi kita ini Tidak boleh Lepas dari Masa lalu Kita ini Harus menengok Kepada Masa lalu Tapi Bukan berarti Kita harus Membawa Masa lalu Ke masa kini Semuanya Bukan Yang harus Kita bawa Dari masa lalu Ke masa kini Adalah Sisi-sisi Positifnya Begitu Jadi sekarang Ada Kelompok Islam Namanya Salafi Salafi ini Meneladani Tiga Generasi Awal Dari Islam Begitu Nah Ya bagus-bagus Saja Tapi Apakah Semuanya Harus dibawa Dari masa itu Ke masa kini Ya Yang dibawa itu Nilai-nilai Substantifnya Yang dibawa itu Adalah Spiritnya Spirit perjuangannya Militansinya Itu yang dibawa Kalau model Pakaiannya Kenapa harus Dibawa Begitu Kalau kemudian Ya Gaya-gayanya Kenapa harus Dibawa Kan gak harus Gitu Nah Teman-teman juga Kalau kita Pengen mendirikan Khilafah Ya Yang harus Dibawa itu Teladan-teladan Dari khilafah Terdahulu Ada Umar bin Khotob Yang luar biasa Begitu ya Dia berintegritas Sekaligus kuat Begitu Ada Ali bin Abi Talib Yang cerdas Ada Usman bin Afan Yang Darmawan Ada Apa Abu Bakar Yang Berintegritas Begitu Ada Umar bin Abdul Aziz Yang Katanya Ketika masa kepemimpinannya itu Tidak ada orang yang bisa dikasih zakat Karena semuanya makmur Itu yang harus kita bawa Bukan di Kembalikan lagi Institusinya Di jaman sekarang Repot Pak Nah Tentu Dari masa lalu Juga kita belajar Bahwa hal-hal yang jeleknya itu Kita jangan tiru lagi Jaman sekarang Begitu Dulu ya Istri Rasulullah Sallallahu 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 Sayyidah Aisyah Itu berperang Dengan Menantu Rasulullah Sallallahu 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 Ali bin Abi Talib Dalam perang Jamal Itu gak usah kita tiru Dulu Ali bin Abi Talib Berperang dengan Muawiyah Dalam perang Sifin Itu jangan kita tiru Itu namanya perang Saudara Kan gitu Dulu ada namanya Yazid bin Muawiyah Khalifah Tapi suka mabok-mabokan Dan kejam bengis Itu jangan kita tiru Begitu Dan Dulu Ada Harun Arashid Al-Ma'mun Yang Dapat mengembangkan Ilmu pengetahuan Sampai Islam Bisa mencapai puncak peradaban Itu harus kita tiru Begitu Nah jadi Spirit membangkitkan Hilafah itu Begitu Begitu loh Jangan bukan kita Pengen Usmani Berdiri lagi Ya sama aja Kita pengen Majapahit berdiri lagi Atau Romawi berdiri lagi Mana bisa Begitu Kita harus tetap Melaju ke depan Begitu ya Memandang ke depan Ya kita Apa yang kita hadapi Sekarang ini Ya kita jalani Nah masa lulu itu Kita pelajari Supaya kita ambil pelajarannya Begitu loh Bukan untuk Kemudian di Apa namanya Di Apa ya Hanya dinikmati romantismenya Kemudian dibayangkan kita Apa namanya Bisa menerapkan kembali di masa sekarang Bukan Kita membuat masa lalu dibawa ke masa sekarang Itu bukan begitu caranya Begitu Ya itu saja dulu mungkin Sharing dari saya Nanti mungkin di beberapa Apa Di beberapa Kesempatan lain Saya akan mencoba Sharing tentang Masih mungkin Masih tema ini ya Tapi tentang pembahasan-pembahasan lain Karena memang Berbicara soal Hilafah ini sangat luas dimensinya Dan Ya Tidak cukuplah kita Hanya Apa namanya Dalam satu video seperti ini Tapi nanti akan ada video-video lainnya Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati